Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia untuk sesi kali ini kita akan memberikan sebuah tip ya untuk trading di saham PT BA ya dan ini adalah eh ada yang komentar mengenai dari bagaimana caranya di saham ini ya dari sinyal uang BNB ya Bos tolong bikin strategi trading hanya di satu saham PT BA makasih Bos ya ini kakaknya ini dari Malaysia ya selamat hadir kita akan bahas semuanya dari saham PT BA bagaimana cara tradingnya ya dan bagaimana cara cara cuan di saham PT BA ini ya sebelum kita membahas mengenai hal ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing jadi disclaimer on ya teman-teman dan kalian ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereview dunia kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya seperti itu Oke langsung saja eh kita akan bahas mengenai dari saham PT BA dan mohon maaf mungkin suara kami agak terganggu karena tangga sebelah itu masih punya hajatan jadi ya mohon maaf bagus banget ya mengenai hal ini ya seperti itu ya di sini untuk saham PT BA itu ya teman-teman ya eh tipe saham ini adalah untuk swing dan juga untuk invest dan mengenai dari sampai tebak ini apabila untuk trading atau scalping ini kurang menarik ya karena terlalu beresiko dalam hal arti ini kalau misalnya ini nunggunya terlalu lama ya di seperti itu jadi kalian kalau pengen strategi cuan di sampai tebak walaupun cuman satu saja kalian tipnya itu kalian nyicil ya ketika sampai tebak itu turun kalian bisa beli ya di harga 3398 ya ketika turun lagi beli ya satu tik lagi di harga 3314 dan terus beli lagi di harga 3313 ini dalam artian belinya itu secara kontinunya ya walaupun satu lo tidak masalah satu lo terus ya di akumulasi terus di akumulasi terus akumulasi terus namun di titik terendah ya seperti itu jadi jangan langsung al-in jadi seperti itu walaupun bermain di satu pasar saja enggak masalah ya karena disini untuk misalkan kalian untuk swing atau untuk invest ya kalian bisa tesel dulu nanti bisa jualan di harga 3492 dan juga di harga 3591 dan untuk jangka panjangnya ada di harga 3610 ya jadi eh dalam hal ini di kalian tradingnya itu nyantai ya jadi enggak terlalu panik mengenai dari saham mana aja yang lagi naik tapi kamu kalian harus fokus di saham satu tipe tpa jadi kuncinya seperti itu kita akan memaparkan mengenai dari stok presenya ya makanya kita akan bahas semuanya secara lanjut dari teknikal nalis terus dari stok pres terus dari juga dari broker nilai transaksi ya seperti itu ya di sini untuk saham PT BA ini ini transaksi cuma 5.000 ya 5286 transaksi ya jadi hal ini kenapa dia itu masuk di teknik untuk swing dan juga invest karena terakhir cukup kecil mengenai dari volume cuma 126.000 dan nilai transasinya mencapai 43 miliar saja dan ini ini kemarin dibuka di harga 3460 dan dia eh high-nya juga 3460 dia dibawa turun dulu low-nya ada di 3400 ya sampai tebak ini memang abitnya itu ada 38.000 dan overnya ada 16.000 Kenapa kok sampai tebak ini dibawa turun karena bandar itu pengen mengakumulasi ya jadi ada sebuah fase dimana bandar bandar itu harus mengakumulasi ketika pengen naikkan barangnya lagi jadi dia harus punya barang ya wabila dia pengen narik ke atas ya dia harus eh memiliki uang sejumlah 16.000 lot ini nanti akan kenaikan lagi hal ini biasanya ya ditelakkan oleh bandar itu ya ketika dia sudah punya barang ya nah anggap saja ini dia punya 10 juta lot lah ini cuma 16.000 maka dia cuma membutuhkan ini nanti akan dinaikkan lah dia nanti bandar ini dia akan keluar petelahan-pelahan-pelahan-pelahan diikuti dengan para retail yang kena FOMO dan ini juga dari transasinya disampai tebak ini ya kalian bisa lihat disini para retail itu mengakumulasi namun secara pelahan ya ini ya yang kena FOMO mungkin wah ini masih turun nah masalah tapi kalau kalian itu ke swing ke invest jadi kalian itu trading itu nikmat enggak terlalu buru-buru ya kita juga cek mengenai dari asingnya ya karena diselain kenapa kok sampai tebak ini turun ini dalam hal ini dia itu masih distribusi ya manfaatkan ketika samini distribusi kalian bosan untuk mencicil ya ini adalah saham yang sangat likuid ya selain ini bukan untuk teracam saham untuk saham bukan untuk trading namun ke swing dan juga untuk ke jangka panjang makanya dari saham PTW ini sangat menarik ya untuk jangka panjang jadi seperti itu ya jadi aman kalian walaupun sibuk saja enggak masalah karena karena itu lebih ke invest ya enggak seperti saham-saham yang volatil seperti saham goto dan lain sebagainya yang kenaikan volatilitasnya cukup tinggi kita akan melihat dari menurut transaksi menitannya disini juga online transaksi cukup besar ya sekitar 28 juta ya untuk mengapulasi dan lain sebagainya ya seperti dari sampai tebak ini ya kita juga akan melihat dari hal yang lain secara finansialnya di kuartal pertama sampai TBA ini dia ada kenaikan ya jadi social penjual penjualannya ya dibandingkan tahun kuartal pertama ya ini kuartal pertama di tahun ini ini dia justru meningkat namun dari kapal kosolnya dia masih men eh kerugiannya justru meningkat juga diiring seperti itu namun dari gross profitnya dia ada ya sedikit meningkat ya sekitar 2 juta dan operasi aspeknya enggak terlalu bengkak banget ya kita Rp738.000 ya ini ya dan dari ebitnya ada Rp1.319.000 ini lebih sedikit dan berdaripada tahun kemarin ya sekitar 2.800.000 dan dari net income nya ada Rp1.162.000 dan dia juga lebih sedikit EPS nya Rp1.100.000 ya dia justru lebih tinggi daripada tahun kemarin ya mengenai dari total akses sampai tebak ini tapi dia justru meningkat ya yang dulunya cuma Rp38.000.000 dia Rp46.000.000 ini ya dari kapital dari ini kami pakai dari laporan keuangan dari sekuritas Mira Asset ya seperti itu di totalnya juga cukup mengkat ya sekitar Rp16.000.000 ya dan total equitynya ada Rp29.000.000.000 secara info bahwa sampai tebak ini dulu dibuka di harga Rp578.000.000 ya dan dia jumlah saham yang berita sekitar Rp115.000.000.000 ya dan dia juga termasuk dari bisa untuk source selling dan juga akan bisa untuk ditrendingkan yang termasuk dari call prediction dan juga LK45 dan termasuk juga dari CII dan mainboard index dan koma seratus isi juga masuk IDX30 juga masuk ya teman-teman ya dari saham PTBA ini dan secara newsnya bahwa PTBA punya kabar baru ini ya terkini ini kabarnya nanti bisa kalian bisa lihat lagi secara up to date dan dilihat disini saham PTBA bedanya saham PTBA dengan saham-saham yang volatil itu ketika dia naik itu enggak terlalu sampai signifikan sekitar 7% dan lain sebagainya dia naiknya itu kecil karena untuk mengarahkan atau sebenarnya butuh modal yang cukup tinggi ya dari saham PTBA ini ya beda sama saham-saham yang gorengan nah ini lihat ya nah bagaimana cara masuknya ini sudah empat hari berturutur sudah keluar disini kalau kita lihat dari rata-ratanya sampai tabiat itu penurunan itu sampai empat kali maksimal ya langsung terus diangkat lagi inilah bedanya saham-saham yang ada di Indonesia ini dan kita juga akan melihat siapa yang distribusi ya 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 ternyata ini pelakunya adalah YP, PD, NI, GR, CC, XC, AG, dan juga CD yang berhasil mengakumulasi ya namun ini secara rata ya dia tidak secara all-in namun dia di bagi kenapa enggak kenapa kok ini harus di bagi kayak gini Min ya kalau misalkan bandar itu mengakumulasi pakai satu akun dan nanti dia ketahuan sama OJK dan lain sebagainya ya inilah sebuah teknik market maker untuk menggerakkan dari saham PTPA ini ya dan yang distribusi disini yang paling banyak adalah CP, SK dan juga BK yang mengguyur seperti itu ya inilah ketika punya uang banyak itu sangat enak ya teman-teman yang jadi bisa ngebandarin ya kalau kalian bisa punya 200 triliun ya nggak masalah bisa dimainkan di PTPA tapi ingat ya kalian harus punya tim juga ya seperti itu ya jangan walaupun kalian punya uang banyak berapa triliun tapi kalian enggak punya tim ya agak kesulitan nanti kalian bisa didatangi sama OJK inilah sebuah konsep algoritma market maker ya nah ini ada manfaat baiknya juga mengenai dari market maker itu ya dia itu menggerakkan psikologis market ya para retail yang tadinya logika dia merubah mindset kita untuk jual atau beli psikologi kita ya seperti itu nah ini masih yang punya barang stok ini masih bagi ini ya seperti itu ya teman-teman ada ini yang yang untuk akunnya untuk diakumulasi ada dia pakai YP ya seperti itu baik mungkin itu saja mengenai dari strategi cuan disampai TBA ya seperti itu ya teman-teman maka disclaimer on dan bagi kalian terima kasih juga sudah bergabung channel ini dan akhirnya kalian bisa cuan konsen bersama tim kami ya seperti itu mohon maaf mungkin suara kami tidak seperti biasanya ya karena tetangga masih terima kasih telah saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati